Politikus PDI Ferdinand Hutayan melaporkan pengamat politik Rokigurung ke Polda Metrojaya. Pelaporan itu atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi yang dilakukan pada 1 Agustus 2023. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metrojaya Kombes Adesafri Simanjuntak mengatakan Ferdinand melaporkan Rokigurung kepada Polda Metrojaya didampingi 3 orang saksi. Di hubungi terpisah, Ferdinand membenarkan telah melaporkan Rokigurung ke polisi. Dalam laporan yang sama, Ferdinand juga turut melaporkan Revli Harun karena dianggap menyebarkan pernyataan Rokigurung itu di akun Youtube miliknya. Sebelumnya, polisi juga telah menerima laporan serupa dari warga yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu. Menurut Adesafri, jajarannya sedang melakukan penyelidikan atas dua laporan polisi tersebut. Sebagai informasi, video yang dipersoalkan oleh Relawan Jokowi ialah video Rokigurung dalam sebuah acara. Dalam video tersebut, tampak Rokigurung mengucapkan sejumlah kata yang tidak pantas mengenai Jokowi. Jokowi Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.